Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sebuah pertani dengan saya apa kabar semua semoga siap-siap saja ya teman-teman Oke kali ini saya akan coba bahas steemit ya sudah lama ya saya nggak buat video tentang steemit ya teman-teman kalau teman-teman ingin tahu apa itu steemit lihat di sini ya teman-teman ada di sini nanti linknya tinggal ke teman-teman lihat dan cara dapatnya juga ada di sini ya teman-teman ya Oke kali ini saya akan membahas tentang menyewa steam power ya sebelumnya kalau teman-teman sudah daftar di steemit ya tolong di follow saya teman-temannya ya terus nanti di komen aja di salah satu posting saya nanti akan saya follow back ya teman-teman Hai dan dibawah ada link deskripsi saya ada nomor HP saya saya nomor WA saya teman-teman silakan WA saya nanti saya masukkan grup khusus steemit ya teman-teman jadi kita bisa sharing terus kita bisa saling upload disitu juga Oke kita langsung saja bahwa ya bagi teman-teman yang belum tahu steam power ya nanti di sini juga ada link deskripsi saya tentang steam power ya teman-teman namanya kekuatan steam power nanti tinggal lihat saja di videonya ya oke eh ini adalah steemit saya reputasinya sudah di 47 ya dan reputasi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya ini untuk membuat blog kita jadi tidak blur teman-teman jadi kalau reputasinya kecil nanti komen blog pasti akan blur dan avoid juga pasti akan berkurang gitu teman-teman ya saya join di Agustus 2017 teman-teman teman-teman ini ada link YouTube nya saya akan teman-teman lihat sendiri Oke langsung saja ya kita ke walet teman-teman di walet teman-teman bisa lihat sendiri steam power saya bertambah ya 1175 steam power ya bertambah padahal steam power saya yang asli ada 23 steam power teman-teman dan punya saya estimasi akun nilai akunnya 29 dolar ya kemudian caranya kalau kita mau menyewa steam power kita ke sini teman-teman ke Minowbuster teman-teman set aja disini ada tulisan set kan di klik Minowbuster beta ini namanya add Minowbuster ya disini eh deskripsi ya tentang sewa menyewa disini ya 3 klik aja akan muncul menu ini ya disini dia menyediakan layanan untuk membeli afford kemudian ada harga-harganya ya harganya minimal afford 200 dollar jadi kita ngirim 200 dollar minimal gitu kalau dia akan support blog kita gitu teman-teman ya ini bisa dibaca-baca sendiri ya teman-teman ya kalau ada penanyaan nanti tanya saja di bawah atau WA saya teman-teman ya oke caranya kita mendapatkannya gini teman-teman kita siapkan steam dulu ya teman-teman ya jadi kita harus ada steam disini minimal kalau tidak salah 10 steam apa 4 steam itu minimal kalau saya kemarin mengirimnya 30 steam teman-teman jadi kita ngirimnya minimal 4 atau 10 steam ya kalau saya kemarin mengirimnya 30 steam jadi kita klik aja disini transfer kemudian memuanya 4 ini maksudnya 4 minggu ya teman-teman ya 4 week gitu maksudnya jadi kalau pengen 8 minggu ya 8 gitu atau 1 minggu 1 minggu gitu jadi semakin kecil minggunya ya semakin besar kita dapat sewa steam powernya teman-teman seperti itu ya ini kemudian nanti desain bawah walet itu ada tulisan gini ini saya transfer ke menu Buster 30 steam selama 4 minggu yang tadi saya kasih tahu ya teman-teman ya kemudian nanti ada balesannya lagi diproses jadi saya dapatkan segini teman-teman steam powernya ya sewanya selama sewam 4 minggu kemudian nanti selama 4 minggu ya diambil lagi steam powernya gitu loh nah kemudian ini berhasil kalau sudah ada pesan seperti ini berhasil ya ini lagi diproses kemudian ini berhasilnya nih maaf tadi saya salah ya ini berhasilnya jadi selama 4 minggu berhasil gitu saya mendapatkan sewa 1125 steam power gitu teman-teman nah seperti itu ya jadi caranya kita ingin 30 steam dengan memonya 4 kemudian nanti dapat balesan seperti ini dan kalau sudah tulisan seperti ini waspillit berarti sudah berhasil jadi kita tinggal vote ya teman-teman ya sekali vote gitu loh oke mudah-mudahan mengerti ya teman-teman ya penjelasan saya ya kemudian kita juga bisa membayar off-vote teman-teman kita membayar off-vote ya jadi kita juga bisa membayar off-vote caranya kita ke steam dollar ya teman-teman ya steam dollar kita transfer kemino faster sebelumnya saya copy dulu ya bloknya link bloknya kita copy kita copy di sini teman-teman di apa namanya pememunya gitu ya seperti ini teman-teman nanti dia akan vote tuh karena kan ini robot ini ada beberapa off-vote ya teman-teman kita bisa diminum faster cuman minum faster minimal 2 stb teman-teman jadi teman-teman tinggal lihat saja peraturan-peraturannya minimal kirim berapa baru bisa default gitu teman-teman kemudian ada di bdrup kemudian rando rando while kemudian build a while ya yaitu beberapa robot ya teman-teman beberapa robot yang bisa ngevote kita kalau kita ngeringkan minimal stb berapa ya gini minimal 0.5 stb ya baru dia bisa ngevote kita gitu caranya seperti tadi itu kita tinggal pilih misalnya bdrup saya biasanya di bdrup kemudian kemudian kita masukkan saja 0.400 itu nanti dia akan vote kita seperti itu teman-teman kita bisa submit ya tuh nah ini adalah contoh yang saya sudah default ya teman-temannya nah seperti ini ini saya ngering 1,2 stb berapa ke bdrup ya eh rasanya join di bitconnect ya kita lihat dia afford kita ya teman-temannya nah dia kalau sudah afford dia ada pemberitaan seperti ini teman-teman ya kita lihat nah beli rup ya disini sudah afford kita ya teman-teman ya seperti itu penjelasannya ya mungkin itu saja video saya kali ini ya teman-teman ya semoga bisa dimengerti kalau memang teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan bertanya di bawah atau WA saya langsung nggak apa-apa begini itu saja video saya kali ini tunggu video saya selanjutnya oke semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit selamat menikmati selamat menikmati